Sorotan berbeda, sodara Edi Mulyadi yang dilaporkan karena kasus dugaan ujaran kebencian memenuhi panggilan penyidik Baris Kelimpori. Edi juga sudah siap bila ditahan setelah pemeriksaan. Edi Mulyadi Senin Pagi hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Kelimpori sebagai saksi kasus ujaran kebencian. Edi mengaku sudah siap bila akhirnya ditahan seusai pemeriksaan. Sebelumnya pada Jumat lalu, Edi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Edi dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subian. Ada rekan kami Putri Oktaviani di Baris Kelimpori yang memantau pemeriksaan Edi Mulyadi yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Oktav, bagaimana perkembangan pemeriksaan Edi di Baris Kelimpori hingga siang ini? Selamat siang, waruh dan juga sodara. Sejauh ini Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan di Baris Kelimpori bersama dengan penyidik terkait dengan polemik dugaan ujaran kebencian yang menyebut bahwa lokasi pemindahan Ibu Kota Baru ini sebagai tempat jin buang anak. Tadi kami melihat bahwa Edi Mulyadi bersama dengan tim kuasa hukum hadir pukul 9.45. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya kita tahu seharusnya pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022. Tetapi Edi sempat berhalangan hadir dan juga kuasa hukumnya juga menganggap bahwa pemanggilan yang sebelumnya ini cacat prosedural seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Edi Mulyadi diantaranya adalah ia tentu saja meminta maaf kepada khususnya masyarakat Kalimantan maupun juga pihak-pihak yang merasa tersinggung begitu dengan pernyataannya soal jin buang anak ini dan juga ia tetap menolak pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Lebih lengkap, waruh dan juga sodara kita akan dengarkan pernyataan dari Edi Mulyadi berikut ini. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya, karena penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Yang sekarang sudah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-ahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Ya, warna dan juga saudara, tadi juga ada yang menarik bahwa memang meskipun belum ada kepastian apakah Edi Mulyadi nantinya setelah diperiksa akan langsung ditahan atau tidak, tetapi tadi kami sempat melihat bahwa Edi bersama dengan rombongan kuasa hukumnya ini membawa, ikut membawa pakaian begitu. Tadi ditanyakan apa alasannya ia ikut membawa pakaian untuk hari ini. Tadi ia jawab bahwa memang dirinya siap apabila nantinya langsung ditahan ketika setelah selesai pemeriksaan. Karena ia beranggapan bahwa sebetulnya yang menjerat dirinya saat ini bukan hanya soal polemik tempat jin buang anak tersebut maupun juga sindiran terhadap Menhan Prabu Subianto soal macam mengyong. Tetapi ia juga merasa dirinya sudah dibidik begitu terkait dengan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan pemerintah seperti misalnya RUU KPK, kemudian RUU Omnibus Law maupun juga RUU Minerba. Tadi juga kami tanyakan terkait dengan ia meminta pengusutan kasusnya ini menggunakan RUU Pers. Ini tadi yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi Bulyadi bahwa nantinya setelah dilakukan pemeriksaan menunggu BAP-nya lalu nantinya mereka akan bersurat kepada Dewan Pers terkait dengan permintaan mereka bahwa pengusutan kasus ini bisa menggunakan undang-undang Pers. Walaupun sebetulnya Dewan Pers sendiri sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa tidak ada wawon yang begitu untuk bisa mengusut hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa karya jurnalistik apakah melanggar atau tidak. Ataupun memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan pekerjaan jurnalistik atau tidak. Meskipun Dewan Pers tetap membuka apabila nantinya pihak dari Edi Bulyadi ini bersurat pengusutan kasusnya menggunakan undang-undang Pers. Tentu saja kita akan menunggu Woroh dan juga Saudara nanti setelah selesai pemeriksaan seperti apa dan juga nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari polisi terkait dengan pemeriksaan Edi Bulyadi hari ini. Terima kasih Putri Oktaviani dari Baris Kemporin, Jurnalist Kopas TV memantau jalannya pemeriksaan Edi Bulyadi terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Saudara, aksi protes digelar Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur di Samarinda pada Senin pagi. Dalam aksinya, masa meminta polisi penangkap Edi Bulyadi karena dianggap telah menghina wilayah Kalimantan. Tunjuk rasa digelar dari Gor Sempajas Samarinda menuju jembatan Mahakam. Sebelumnya, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur telah melaporkan Edi Bulyadi ke polisi. Edi dilaporkan karena dinilai memberikan pernyataan ujaran kebencian dan pelanggaran undang-undang ITE. Informasi lebih lengkap kita Sapa Jurnalist Kopas TV, Yasmin Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Yasmin, apa saja poin yang disampaikan masa dalam aksi protesnya pagi ini? Woro dan Saudara, Laskar Pemuda Adat Dayak ini sudah ulang kali melakukan aksi dan terus melakukan protes terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Edi Bulyadi dan kawan-kawan. Dan kali ini mereka meminta agar Edi Bulyadi dihukum juga secara adat dan meminta pihak kepolisian untuk mengawal agar bisa menghadirkan Edi Bulyadi ke Kalimantan Timur untuk dihukum secara adat. Dan aksi ini mereka lakukan di sepanjang sungai Mahakam Nansi untuk menghindari kemacetan atau gangguan lalu lintas yang akan terjadi jika masa mereka sekitar 500 orang yang ditargetkan turun tidak mengganggu. Yasmin, masa sebelumnya juga sudah melaporkan Edi Bulyadi ke Polda Kalimantan Timur. Apakah laporannya telah diproses hingga saat ini? Ya, warah dan saudara, beberapa waktu lalu juga laporan mereka sudah masuk ada sekitar 3 atau 4 laporan di jalan-jalan mereka masuk ke Polresa Samarinda dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Polresa Samarinda dan sehingga saat ini semua aduan yang dilakukan telah diproses dan dilanjutkan ke Polda Kalimantan. Karena proses laporan yang ada di Samarinda dan balik papan semuanya di satu pintu kan di Polda Kalimantan. Baik, kita tunggu bagaimana nanti jalannya proses pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Yasmin Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur.